Intro Dalam rangka memperingati hari pahlawan hari ini, pada Sabtu 10 November 2018, sekitar 500an mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sekopulauan Riau mengikuti seminar yang bertema masa depan Batam bersama kamar dagang dan industri kota Batam. Seminar yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Radisson Batam menghadirkan pembicara Ahmad Heri Firdaus, pakar ekonomi nasional dari Institute for Development of Economics and Finance, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Wali Kota Batam. Ketua penyelenggara seminar Emilia Dwi Setiawati Sianipar mengatakan, seminar merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan opini dan pendapatnya kepada pemerintah demi kemajuan Batam ke depannya. Semakin ke sini semakin terlihat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama adalah banyaknya perusahaan yang gulung ikan di Kota Batam. Yang kedua adalah mahalnya harga-harga barang industri dan juga barang konsumsi di Kota Batam. Padahal kalau misalnya free trade zone dengan kemudahan itu otomatis banyak investor yang datang dan menangkan model di Kota Batam, otomatis harusnya banyak perusahaan. Dan otomatis harusnya harga-harga di Kota Batam ini lebih murah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia yang tidak memiliki status free trade zone. Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Batam, Lukita Dina Syatuwo dalam paparannya mengatakan, meskipun selama dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Batam sempat pada titik terendah, namun Batam tetap memiliki potensi lain yang tinggi dengan tidak hanya bergantung pada sektor industri berbasis migas dan perkapalan. Hari ini sebagian besar tergantung kepada dua sektor yang utama. Satu adalah sektor industri berbasis migas. Kemudian industri yang kedua adalah galang kapal. Mengapa kita harus tergantung kepada dua industri ini? Padahal, tadi saya katakan Batam punya lokasi yang sangat strategis. Punya keindahan alamnya. Artinya bahwa kita harus mulai melihat sektor-sektor yang lain. Hasil dari seminar hari ini dinilai penting terkait masa depan Kota Batam, sehingga nantinya akan diteruskan kepada seluruh lembaga di pemerintahan. Apalagi kegiatan ini melibatkan mahasiswa sebagai pemberkasannya, sebab mahasiswa adalah ujung tombak pembangunan negara hingga ke depannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.